Adik-adik berada. Selamat jumpa dengan kami berdua bersama Kak Handrias dari Kalimantan Utara. Beliau adalah seorang duta rumah belajar dari Kalimantan Utara dengan segudang prestasinya dan sangat multi-talented pula. Dan sangat tidak heran jika beliau hari ini hadir membersamai adik-adik dalam pembelajaran yang materinya sungguh luar biasa. Dan hari ini kita juga ditemani oleh para pendukung kegiatan ini ada kakak-kakak dari Pusdatin yang selalu siap-siaga untuk kita dan mengawal kita sampai akhir sesi tentunya. Adik-adik dari Aceh sampai Papua, terima kasih untuk tetap di sini, stay di sini bersama kami berdua. Perkenalkan, saya adalah Sasmiati, Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur yang akan menemani dan memoderatori Kak Handrias untuk memaparkan materinya pada hari ini. Dan kepada adik-adik, silakan untuk mempersiapkan diri dan menyiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Sekali lagi kami ingatkan kepada adik-adik semua yang hadir di sini untuk memperhatikan setiap paparannya karena di akhir sesi nanti akan ada kuis ya kak ya? Ada kuis Ki Hajar. Iya, ada kuis Ki Hajar. Yang berhadiah. Iya, yang akan disampaikan oleh Kak Handrias dan kita lihat siapakah di antara adik-adik yang akan jadi pemenangnya. Oke, tanpa memuang waktu, saya persilahkan kepada Kak Handrias, Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Sasar, Kak Sasmiati, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Kalimantan Timur. Halo adik-adik, senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda di Sapa DRB edisi 7 April 2020. Dan pada kesempatan ini juga mungkin berbeda dari minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya saya masih membahas mengenai geologi pertambangan. Sekarang saya membahas sesuatu yang beda, yaitu menuju kepada arah perminyakan. Nah, karena memang pada dasarnya, basically saya mengampu pada dua program kalian di sekolah saya, which is geologi pertambangan dan juga teknik pembaharan minyak dan gas. Nah, spesifikasi pada hari ini, mungkin saya akan share dulu ya. Saya coba share. sedikit kelat sepertinya. Siap, mas. Bunda ini udah nampak nggak sih? PPT saya. Bagaimana? Mic-nya? Oke. Mic-nya? Nyalakan. Sudah kelihatan? Siap, siap. Oke, baik. Oke. Saya tadi bilang bahwa memang saya mengampu pada dua program kalian. Salah satunya adalah program kalian teknik pembaharan minyak dan gas. Nah, konsentrasi saya pada hari ini, saya akan membahas mengenai Sembur Alam. Ini merupakan pelajaran yang ada pada, ini merupakan, apa namanya, sub-tema dari mata pelajaran pengetahuan industri migas yang saya ampu di kelas 10 di Jangan SMK, Kekomoran Minyak dan Gas. Dan juga bisa kepada teman-teman yang memang masih awam terhadap kegiatan migas, silakan belajar bersama di, apa namanya, di momen kali ini. Dan Oke, saya ingin memperkenalkan diri lagi. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Kak Sasa, tapi di sini saya memperkenalkan diri bahwa nama saya adalah Handrias. Saya di sini ingin mengkonfirmasi pengetahuan yang saya terima dan saya peroleh dari proses belajar saya selama menjadi guru dan juga saya merupakan guru dari SMK Negeri Satu Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, itu sekilas info mengenai profil saya. Dan tujuan pembelajaran saya untuk kompetensi dasar, saya sudah masuk pada kompetensi 3.13 di mana kita harus memahami apa itu sumber alam atau natural flow dan juga menyajikan sumber alam dan natural flow itu sendiri. Dengan harapan bahwa adik-adik semua atau peserta didik dimanapun berada mengetahui pengertian dari natural flow dan memahami maupun menganalisa faktor kelakuan sumur-sumur alam. Yang diantaranya adalah inflow performance relationship, tubing, vertical flow performance, sistem di permukaan, fasilitas peralatan di permukaan dan juga fasilitas peralatan bawah permukaan. Itu adalah tujuan pelajaran dan pembelajaran saya. Semoga teman-teman bisa pahami itu. Kalau sesi sebelumnya, saya biasa mengadakan pre-test, tapi untuk ini saya tidak. Saya memang ingin sesuatu yang baru. Baik, sudah tampil di depan adik-adik semua pengertian dari sumber alam atau natural flow itu sendiri. Nah, dikatakan bahwa sumber alam adalah salah satu metode pengangkatan minyak atau fluida reservoir ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari formasi itu sendiri atau dari sumur itu sendiri. Jadi, bisa diartikan bahwa sumber alam ini tidak menggunakan peralatan bantu karena dia sudah mampu mengangkat minyak itu naik ke atas permukaan dengan sendirinya. Sekarang memiliki tekanan yang cukup besar. Kemudian, dapat diproduksikan dengan atau tanpa jepitan atau jepit di permukaan. Nah, ada juga yang menggunakan jepitan. Alasannya adalah jepitan itu sebagai pengaman. Satu. Kemudian, kedua, untuk mempertahankan produksi sebesar yang diinginkan. Artinya, produksi minyaknya ya. Kemudian, mempertahankan batas atau laju produksi untuk mencegah masuknya pasir. Nah, jadi, tingkat pelajuan dari fluida itu naik ke atas juga harus diperhitungkan supaya tidak over dan juga tidak kurang. Yang keempat, untuk memproduksikan reservoir pada laju yang paling efisien. yang terakhir adalah untuk mencegah air atau gas koning. Baik. Kelakuan sembur alam seperti yang saya telah sampaikan pada tujuan pembelajaran, yaitu ada lima. Saya ulang ya. yaitu inflow performance relation, tubing atau vertical flow performance. Ketiga adalah sistem di permukaan. Yang keempat adalah fasilitas peralatan di permukaan. Dan terakhir, fasilitas di bawah permukaan. Nah, itu, kelima tersebut, kelima hal tersebut merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan laju produksi. maupun menganalisa kelakuan dari semur sembur alam. Kelimanya, itu harus saling terkait. Dan, karena akan saling mempengaruhi. Kita bisa lihat pada gambar ini ya. Pijar di sebelahnya, ini ada gambar dimana maksud dari sumur sumur apa namanya, sumur-sumur alam itu seperti ini. Ini asalnya minyak. Ini asalnya minyak. Dia terdorong secara sendirinya naik ke permukaan karena adanya tekanan yang cukup besar dari reservoir rock atau batuan reservoir ini. Nah, di samping itu juga faktor yang mempengaruhi adalah info performance. Perfekannya di sini. Kemudian, ini ada yang terpisah. Ini di sini adalah alat untuk memisah antara batuan reservoir yang satu dengan batuan reservoir yang lainnya supaya tidak tercampur. Kemudian, masuk pada oil well ini. Ini adalah rangkaian pipa produksi atau tubing. Nah, kemudian masuk sampai di mencuat sampai di permukaan melalui katuk-katuk, kemudian valve dan juga choke atau beam sampai dengan ini separator di tempat tungku pemisahnya. Yang dipisahkan adalah reservoir tadi. Itu terdiri dari minyak, air, dan gas. Kemudian, ini agak terhalang ya sebentar. Kemudian, Fonseca dalam bukunya pada tahun 1972 atau 1932 memberikan diskusi tentang fasilitas yang ada di lapangan untuk melengkapi kontinuitas sistem dan cara kontrol dari masing-masing sumber alam tersebut. Yang pertama, antara batuan reservoir dan sumur minyak terdapat peralatan bawah permukaan yang terdiri dari sink, tubing, packer, bridge plug, bottom hole chalk, katuk-katuk, setting niple, peralatan pengaman, dan lain-lain. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut mengenai peralatan bawah permukaan ini sebagai salah satu faktor dari sumber alam ini. Kemudian, semua peralatan yang dipasang ini disebut sebagai kondisi mekanis suatu sumur dan didesain sedemikian rupa sehingga akan terjadi hubungan antara reservoir dan juga sumur. Baik. Serta, hal ini memungkinkan untuk melakukan kontrol yang efektif terhadap formasi produktif. Meliputi kemungkinan work over khusus, stimulasi khusus, dan juga operasi rekompleasi untuk problema produksi. Bahasannya ini cukup tinggi memang karena kita sumur yang sumur alam ini kadang-kadang juga harus di-stimulasi lagi supaya pengalirnya lebih cepat dan juga di-service dengan pekerjaan work over kemudian juga rekomplesi sebagai salah satu problema dalam produksi. Selanjutnya, yang kedua, Ponseca mengatakan bahwa antara sumur minyak dan juga sistem flowline atau sistem kembalinya ya, flowline itu kembali. Terdapat perlahan permukaan untuk mengontrol sumur meliputi fasilitas pengaman dan juga fasilitas untuk memungkinkan dilakukannya operasi khusus hubungan dengan pelakuan sumur produksi tersebut. komponen utama dari sistem ini adalah flowline shock yang mengontrol atau mengatur tekanan aliran di permukaan yaitu deep tubing dan juga casing pada dasar lubang. Dan yang ketiga, antara flowline dan fasilitas permukaan terdapat peralatan untuk memisahkan fasa-fasa yang berbeda. Fasa-fasa di sini diartikan sebagai fluida reservoir yaitu gas, minyak, dan air. Itu urutannya sangat tepat ya. Jadi, kalau kita membahas mengenai fluida reservoir atau hidrokarbon tepatnya, itu adalah gas, yang pertama gas, kemudian urutan yang kedua adalah minyak dan juga air. jadi ketika ada suatu pekerjaan, suatu daerah, terdapat suatu fluida reservoir, pasti insya Allah ada tiga-tiganya, tetapi kalau tersusun itu secara litologinya ya, strukturnya itu terdiri dari gas dulu, lalu minyak, lalu air. Kalau disimbolkan di dalam figure figure atau gambar biasanya gas itu berwarna merah, kemudian minyaknya berwarna hijau, dan juga airnya berwarna biru. Kita lanjut ya. ini ada penampakan dari sumur-sumur alam atau instalasinya seperti ini kurang lebih. Nah, kita mulai dari, kita perhatikan ini gambar baik-baik. Di sini ada yang disebut sebagai Christmas tree atau Xmas tree, kemudian ada Welth atau Kepala Sumur, kemudian ada rangkaian sumurnya. Ini adalah rangkaian sumurnya. Ini ada tubing, kemudian ada casing, kemudian ada daerah produksi. Daerah produksi yang ini. Nah, di sini terdapat fluid reservoir atau hidrokarbon yang nanti mengangkat dengan sendirinya naik ke permukaan melalui tubing ini, lalu masuk pada peralatan permukaan. yaitu Welthead disambung pada Xmas tree. Xmas tree-nya ini. Nanti kita akan bongkar apa si Xmas tree itu dan apa bagian-bagian dari Welthead, lalu apa itu bagian dari bawah permukaan. Sampai di sini, Bu Sasa bisa monitor saya apakah ada pertanyaan, apakah ada tanggapan, Pak, terlalu cepat atau bagaimana? Bu Sasa. Oke. sebelum ada Mereka mungkin karena tadi dijelaskannya sangat ini sangat gamblang adik-adik masih bisa mengikuti penjelasan yang disampaikan. terima kasih. Kemudian diperhatikan kembali ya, ini adalah fijar dari instalasi sumur-sumur alam. Jadi, kenampakannya beda sama kalau kita melihat rig berdiri atau rig up. Sangat berbeda sekali. Karena dia mampu untuk mengeluarkan itu sendiri tanpa bantuan alat. jadi sebenarnya begini, ada yang saya lupa tadi di awal, saya ingin menyampaikan bahwa teknik produksi sebenarnya ada dua. Teknik produksi ya, bukan pemboran ya, kita bahas teknik produksi. Teknik produksi itu ada dua. Yang pertama, secara natural flow ini atau sumur alam. Yang kedua, artificial lip atau sumur bantu. Kenapa dikatakan sumur bantu? Karena menggunakan alat bantu untuk mendorong fluida reservoir ini sampai dengan permukaan. Nah, bedanya, ya itu jelas sangat beda ya, antara sumur sumur buatan dan juga sumur alam. Yang tidak dibantu dengan alat sama yang dibantu dengan alat. Tapi pada kesempatan kali ini saya masih membahas mengenai sumur alam itu sendiri atau yang tanpa bantuan alat sedikit pun. Cuman, apa namanya, alat-alat disini sebagai pengontrol saja lajunya, kemudian tingkat produksinya, jumlah produksinya itu semua diatur. Nah, ya kurang lebih seperti inilah ya, instalasi sumur-sumur alam. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kelakuan sumur alam atau natural level itu secara spesifik atau secara detail seperti apa? Saya banyak mendapat WA ya, disini banyak siswa saya yang sepertinya agak susah untuk login. Oke. Udah, mati. Nah. Tadi saya sudah katakan bahwa, sekali lagi ya, ini udah ke empat kalinya, kalau nggak salah, saya mengatakan bahwa ada lima faktor kelakuan sumur alam itu. yang tadi saya pertama bilang adalah inflow performance relationship tubing atau vertical flow relationship sistem di permukaan, lalu peralatan-peralatan di permukaan sama wang permukaan. Nah, yang berkaitan atau yang mendukung dari bagaimanakah inflow performance itu dan juga bagaimanakah tubing atau vertical flow performance itu, itu ada yang dikatakan sebagai productivity index atau PI. Sekali lagi. Ini ada yang bicara Rina Joliana. Lanjut. Sekali lagi. Baik. Terima kasih yang sedang tanya. Sekali lagi. Untuk membantu bagaimana kita mendapatkan IPR atau Index Performance Relationship dan juga tubing performance, kita mengenal istilah. Kita menggunakan istilah productivity index. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting untuk menghitung seberapa tingkat kelajuan dari produksi kita. PI atau productivity index ini diartikan sebagai ukuran kemampuan produksi suatu sumur yang didefinisikan sebagai perbandingan antara laju produksi dengan drawdown tekanan. Sekali lagi, PI adalah ukuran kemampuan produksi suatu sumur yang didefinisikan sebagai perbandingan antara laju produksi dengan drawdown tekanan. Drawdown. drawdown ini adalah jumlah pengurangan tekanan reservoir atau tekanan statis dari reservoir itu dikurangi dengan atau terhadap tekanan alir dasar sumur atau QVF. Nah, satuannya sama-sama tekanannya atau tekanan itu satuannya PSI atau Pascal atau ada yang kemarin kita bahas di apa namanya Newton per meter kuadrat itu juga merupakan satuan dari tekanan. Jadi, dirumuskan nah, ini ada formula di sini di mana kita menghitung indeks produktivitas itu dengan dengan membagi antara laju produksi atau disimbolkan dengan huruf Q berbanding yang terbalik dengan drawdown tekanan atau jumlah pengurangan antara tekanan reservoir terhadap tekanan alir dasar sumur. Ini ya, PI Indonesia-nya nih, PI sama dengan Q dibagi TS dikurang TWF. Nah, kurang jelas apa lagi? Kalau sudah dapat nilai PI, maka untuk menghitung laju produksinya, maksimal laju produksinya itu gampang sekali. Ini perhatikan ya rumusnya, bisa dicatat rumusnya ini, karena ini berkaitan dengan kisiki hajar. Kata kunci ya, saya kasih kuncinya. PI sama dengan Q dibagi PS per PWF, maka untuk menghitung laju produksi maksimal sama dengan kita mengkalikan tekanan status reservoir dikali dengan jumlah PI yang kita peroleh. Ya, kalau masih bingung apa itu key, key adalah laju produksi, kemudian PI adalah productivity index, satuannya adalah blue barrel per day atau PSI. itu di situ dikatakan BBL, blue barrel atau barrel per day atau per hari per satuan tekanan. Jelas? Kemudian key laju produksi satuannya adalah barrel per day. Minyak itu satuannya barrel, jangan salah. PR atau biasa kita sebut dengan PS, adalah tekanan reservoir atau tekanan statis dari reservoir itu. Lalu PWF dengan satuan pascal atau PSI merupakan tekanan alir dasar sumur. Saya berharap anak migas di sini tidak bingung dengan satuan-satuannya ya, PSI, BBL per day. Semoga tidak bingung karena kita sudah pernah membahas ini di semester terlalu. Kemudian, sudah dicatat rumusnya ya. Karena kita sudah tahu apa itu productivity index, kita kembali lagi pada kelakuan dari sungguh alam. Dimana yang pertama adalah inflow performance relationship, yaitu gambaran tentang kemampuan sungur yang bersangkutan untuk memproduksikan atau menghasilkan fluida. Kemampuan sungur untuk menghasilkan fluida tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya yaitu sifat fisik batuan. Apa itu sifat fisik batuan? Masih ada ingat? Kemudian geometri sungur dari daerah pengurasan. Selanjutnya, faktor sifat fisik fluida yang mengalir. Dan juga perbedaan tekanan antara formasi produktif dengan lubang sungur pada saat terjadi aliran. Sekali lagi, inflow performance relation adalah gambaran tentang kemampuan sungur yang bersangkutan untuk memproduksikan atau menghasilkan fluida kemampuan sungur untuk menghasilkan fluida itu tergantung pada beberapa faktor berikut. Di antaranya adalah sifat titik batuan. Contohnya morositas, permeabilitas, apa lagi? Saturasi, apa lagi? Kemudian geometri sungur dan daerah pengurasan. Geometri sungur maksudnya di sini adalah semacam bentuknya, bentuk sungurnya atau ada perhitungan geometrinya sedikit ya. vertikalnya berapa derajat, kemudian kadang juga ada yang butuhnya horizontal ya kan? Karena memang jalurnya itu berbeda-beda, cara kita memproduksi juga berbeda. Kelihatannya sebenarnya vertikal, tapi sebenarnya ada kemiringan tertentu. Itu yang disebut dengan geometri sungur. Kemudian sifat fisik fluida yang mengalir. Sifat fisik fluida kemarin juga sudah sempat saya bahas kalau memang anak perminyakan diantaranya ada yang ada yang kita katakan hukum darsi, ada yang kita katakan sebagai viskositas, densitas, ya kan? Itu merupakan sifat fisik fluida. Kemudian perbedaan tekanan antara formasi produktif dengan lubang sungur pada saat terjadi aliran. berdasarkan fasanya IPR 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 dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang satu fasa, ada yang dua fasa. Nah, kalau rumus tadi itu berkaitan pada satu fasa. Jadi, lebih mudah untuk mendapatkan nilai laju produksinya. Sedangkan kalau kalau kita menggunakan hukum darsi yang juga terdiri dari dua fasa, nah itu perhitungannya akan lebih spesifik lagi. Saya sebenarnya ingin mencantumkan rumusnya, tapi kasihan teman-teman nanti kalau melihat ini rumus apa, ya kan? Jadi, misalnya saya kayak takut untuk memunculkan itu, jadi saya tidak memunculkan. Nanti kita akan bahas di jenjang yang lebih atau jenjang di atas, ya, dari kelas 10. ini sebagai gambaran awal saja, namanya juga pengetahuan industri migas, jadi ini kita harus menjelaskan lingkup migas itu seperti apa, salah satunya adalah 10. Nah, kembali lagi, menjelaskan fasanya, IPR dibagi menjadi dua, satu fasa dan dua fasa. dalam kaitannya dengan perencanaan produksi suatu sumur, harga IPI atau productivity index dapat dinyatakan secara grafis yang disebut dengan grafik IPR. Jadi, itu sebenarnya bentuknya grafik ya, gambar gitu, kayak kurva gitu. nah, untuk membuat grafiknya itu harus diketahui berapa laju produksinya dengan rumus yang tadi dan berapa tekanan aliran dasar sumur atau PWAF-nya, berapa tekanan statik sumur. Nah, ketiga data ini diperoleh dari hasil pengujian sumur dan pengujian tekanan. Kalau kita tidak menguji sumur terlebih dahulu, kalau kita tidak menguji tekanannya, maka kita tidak akan dapat menghitung berapakah inflow performance relation untuk mengetahui kelakuan sumur alam ini. Nah, jadi yang harus betul-betul diperhatikan adalah balok merah ini atau balok merah ini yang terdiri dari berapa laju produksinya, maksimalnya berapa sih key max-nya atau key-nya aja, key nol-nya itu berapa. Kemudian, tekanan aliran dasar sumur, berapa nilai. Lalu, tekanan statik sumur. Ya, saya ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman yang baru bergabung ini sepertinya banyak yang tuning in. Terima kasih. Kita lanjut ya. Sebentar. Oke, saya lupa menekankan bahwa. blok merah ini, kita harus melakukan pengujian sumur dulu dan juga pengujian tekanan untuk mendapatkan nilai-nilai ini agar kita dapat menghitung inflow performansi. Ya, Tiana B lah. Kemudian, ehm, faktor yang kedua yaitu tubing vertical flow performance. Saya bacakan ya, tubing yang tadi saya bilang itu merupakan pipa vertikal atau pipa produksi beda dengan pipa pomboran, ya, drill string atau drill step yang terdiri dari drill pipe, KWDP, dan drill collar dan sebagainya. tapi kalau dalam produksi hanya menggunakan tubing sebagai pipa produksi dalam sumur di mana fungsinya untuk mengalirkan fluida dari dasar sumur sampai dengan kepermukaan. Dalam setiap perencanaan, ukuran tubing yang akan digunakan ini, maka pemilihan ukuran diameternya dievaluasi terlebih dahulu dari nilai kemampuan produksi sumur yang merupakan nilai indeks produktivitas atau productivity indeks. Jadi, sangat tergantung diameter suatu tubing itu sangat tergantung dari berapa besar nilai PI-nya. Jangan salah, ya. Untuk merancanakan penggunaan tubing itu, tubing itu kan ada beberapa macam, ya. Nanti kita akan menjelaskan berapa spesifikasinya, macam-macamnya, lah. Nah, untuk menggunakan tubing, ini misalnya tubing, ya kan, diameternya sekian, ya kan. Nah, cocok untuk sumur yang bagaimana? Nah, tergantung berapakah nilai PI-nya. Jadi, jangan sampai salah menggunakan diameter tubing sekian untuk sumur yang sekian. Nanti malah terjadi damage, ya. Atau hal bahaya tidak diinginkan. Nah, di take note, apabila ukuran tubing ini tidak sesuai dengan indeks produktivitasnya, maka, sama yang seperti saya bilang tadi, terjadi damage. Atau, pada sumur tersebut, akan lebih terjadi, lebih cepat terjadi penurunan laju produksinya. Jadi, dia tidak laju lagi, alias lambat. bukan promo tadi ya, ini bukan promo ya. Maaf, ini alat untuk supaya tidak kita tambah gugup. Begitulah. Kemudian, fasilitas perhatian sumur alam. Nah, kalau mau lihat bagaimana sebenarnya Xmas tree atau Christmas tree, ini bentuknya seperti ini. Jadi, kalau teman-teman yang ada di Cepu, teman-teman ada di Bunyu, teman-teman yang ada di Balikpapan, atau di Sanga-Sanga, atau di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, yang semua ada aset pertanina, atau juga di Papua yang ada BPI, Hotel, Chevron, semuanya yang ada perusahaan minyak, biasanya ada yang memang menggunakan seperti ini, Xmas tree, itu merupakan fasilitas peralatan sumber alam di permukaan. Jadi, ada dua nih. Fasilitas peralatan sumber alam yang pertama adalah di permukaan sama yang di bawah permukaan. Seperti figure yang sebelumnya, seperti gambar yang sebelumnya. Langkah ini begitu panjang sampai dengan menjulang menuju di atas. kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Sumbur alamnya dekat tulisan sumber alam. Sumur satu sumber alam. Nah, kurang lebih seperti ini. Bentuknya sama juga yang sama di flyer kami ya. Nah, kelihatan enggak? Untuk yang pertama, peralatan di atas permukaan, ini letaknya di atas permukaan tanah yang terdiri dari dua saja, yaitu Wellhead dan juga X-Mastri atau Christ-Mastri. Sudah kali lagi? Kak Hans, ada panggungnya di seladul Oke, saya lihat dulu, Bu. Oke, ada pertanyaan dari awal 0952. Pak, mau menanya nih, apa sih yang berhasil dengan pasangan? Oke, silahkan Kak Hans. Oke, terima kasih. Ada yang mengingatkan? 0952. Apa yang dimaksud dengan fasa? Mau nanya nih, apa yang dimaksud dengan fasa? Oke, terima kasih ya. Fasa itu, fasa itu semacam senyawa kimia ya, kalau kita berbicara kimia ini, sesuatu yang sebenarnya tidak saya sukai. Tapi saya harus mengatakan bahwa fasa itu adalah suatu senyawa kimia. Nah, kalau di diperminyakan ini, fasa itu hanya terdiri dari tiga, yaitu hidrokarbon. Yang pertama, fasa minyak, fasa air, dan juga fasa gas. Nah, tiga hal ini adalah tiga hal yang harus diproduksi ketika kita ingin memproduksi suatu sumur produktif. Namanya juga tujuannya adalah untuk mengambur minyak atau memproduksi minyak. Jadi, fasa yang dicari cuma ada tiga. Fasa air, minyak, fasa gas, sama air. Kenapa selalu ada air? Air selalu terikut biasanya. Air selalu terikut. Padahal kita mencari minyak, tapi malah air yang terikut. Kadang-kadang seperti itu. Apakah cukup jelas? Iya. Nah, begitu saja untuk Walala yang dimadu ya, Kak. Terima kasih karena sudah nanya. silahkan dilanjutkan. Silahkan dilanjutkan untuk pertanyaan. Silahkan, adik-adik yang ingin bertanya untuk dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang telah disediakan atau adik-adik bisa mengangkat tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri hebat kita pagi ini. silahkan, Kak Hans untuk dilanjutkan. Terima kasih, Kak Sasa. Oke, saya kembali lagi bahwa peralatan di atas permukaan itu cuma ada dua X-Mastri dan juga whale head. Tapi kalau kita lihat bagian whale head ini banyak sekali. Apalagi X-Mastri ini banyak sekali palep-palepnya ini. Ya kan? atau hand wheel-nya ini hand wheel-nya ini yang putar-putarnya saya itu sudah pernah pegang kayak kita bawa apa namanya mobilnya itu? Marah. Lanjut. Kemudian nah, sekarang saya membahas mengenai whale head. Whale head atau peralatan yang digunakan untuk mengontrol sumur di permukaan. Ya, whale head itu adalah peralatan yang digunakan untuk mengontrol sumur di permukaan tersusun dari dua rangkaian utama yaitu casing head dan juga tubing head. Di mana casing head ini berfungsi sebagai tempat menggantungkan rangkaian casing dan mencegah terjadinya kebocoran. Pada casing head terdapat gas outlet untuk meredusir gas yang mungkin terkumpul di antara rangkaian casing. sedangkan tubing head sebagai penyokong rangkaian tubing yang berada di bawahnya dan untuk menutup ruangan yang terdapat di antara casing dan tubing sehingga aliran fuida dapat keluar melalui tubing dan tidak melalui yang lain hanya kepada tubing. bentuknya ini ini rangkaiannya ini ada well headnya lalu ditutup oleh tubing head mereka saling mendukung melapisi supaya tidak bocor sama sini jadi sulitnya itu concern melalui tubing saja tidak membleber kemana-mana karena bahaya jadi memang tingkat resikonya atau resiko kesilakan pada pekerjaan bebas ini cukup tinggi jadi memang alatnya super ketat dan juga super banyak dan super ribet karena memang demi keselamatan at least kalian bisa lihat kejadian semburan liar atau blowout yang terjadi di Mojokerto yang sampai saat ini belum bisa teratasi kita kenal dengan lapindo berantas itu merupakan kejadian sembur bisa dikatakan awalnya itu karena salah posisi kemudian yang lain tidak dapat menutup sehingga alirannya keluar terjadi kick juga akhirnya dia blowout sehingga sampai sekarang tidak dapat diatasi malah rumpurnya yang semakin seringkat skip kita tetap kembali lagi kepada wellhead ada yang mau ditanyakan dari wellhead cuma ada dua cara kerjanya sudah saya sampaikan lalu saya mau ke bagian yang fenomenal ini yang sering kita temui di jalan-jalan X-Mastry Christmastry adalah merupakan kumpulan dari valvalof piting cok dan manometer pengukur tekanan sumur yang dipasang di atas jadi letaknya ini di atas yang tadi letaknya X-Mastry ini di atasnya wellhead jelas ya nah disini teman-teman bisa lihat nah terdiri dari kumpulan manometer atau pengukur tekanan pressure gauge kemudian ada gauge fault kemudian ada bottom hole dan adaptor detail banget ya ini gambarnya tapi saya tidak sedetail ini menjelaskan karena saya cuma pengenalan saja nanti kasihan teman-teman ngantuk kemudian ini nah yang tadi disini kan ada tubing sama wellhead tubing head sama wellhead kemudian disini ada manometer kemudian ada valve ada chock ini ada chock ada valve ada wheeling valve ada swept valve nah itu saya akan jelaskan nanti kemudian X-Mastry ini merupakan peralatan yang terbuat dari bahan besi baja yang berkualitas tinggi sehingga selain dapat menahan tekanan tinggi dari sumur juga dapat menahan reaksi dari air formasi yang bersifat korosif ya bersifat korosif atau mudah berkarat yang mengalir bersama-sama dengan minyak atau dapat menahan pengikisan pasir yang terbawa menuju ke permukaan jika ada poin peralatan ini terbuat dari baja yang berkualitas tinggi sehingga selain dia dapat menahan tekanan juga dia juga dapat menahan reaksi dari air formasi yang bersifat mudah berkarat atau korosif yang mengalir bersama-sama dengan minyak atau dapat menahan pengikisan pasir yang terbawa ke permukaan ya jadi tadi saya sudah bilang kalau kita memproduksi umur itu bukan hanya minyak yang terbawa jadi partikel-partikel korosif ini juga terikut kadang-kadang ke atas ini yang kita cegah ya kan kemudian ada juga pasir ini yang kita aduh kita harus buang ini loh gitu hmm 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 oke halo ke handrias halo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir yang terakhir, di antara tiga tadi, mirip-mirip ya. Ini ada yang ngirim? Terima kasih. 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 Karena tadi saya sudah bilang bahwa minyak itu tidak terangkat sendiri. Ada teman, teman itu tidak terlalu baik. Karena membuat ini, wing valve ini, terusak. Lalu ada yang dikatakan sebagai check valve. Yang fungsinya adalah untuk mencegah aliran balik dari flow line ke sungai. Lalu sebagai pelindungnya adalah safety valve. Di mana ini berfungsi untuk melindungi peralatan bila terjadi over atau low pressure. Atau tekanan rendah. Atau juga tekanan tinggi. Paling melindungi. Taking care so much untuk christmas training. Sampai di alat permukaan. Apakah ada pertanyaan bunda? Kakak? Ya, persenangan adik untuk bertanya. Ada yang kurang jelas. Sehingga pembelajaran kali ini akan lebih terpahami oleh adik-adik semua yang berada di room ini. Silahkan adik-adik yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah disediakan. Atau adik-adik bisa mengangkat tangannya untuk berbicara langsung dengan pemateri kita pada pagi ini. Oke, ditunggu ya adik-adik pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak. Silahkan dilanjut dulu. Kak, nanti mohon bantuan untuk screen capture. Karena untuk laporan saya ke dinas cabang juga di sini, Kak. Jumlah partisipannya, Kak, biar saya melihat progres dari ini. Saya sudah melihat beberapa murid-murid saya sudah at-hand. Oke, saya lanjut. Setelah kita membahas mengenai peralatan di atas permukaan, lalu sekarang kita membahas mengenai peralatan yang di bawah permukaan. Nah, kurang lebih kurleb, kurleb. Ini bentuknya seperti ini loh. Nah, ada yang dikatakan sebagai tubing atau pipa produksi. Ada yang dikatakan sebagai check valve. Ada yang dikatakan sebagai casing hanger. Ada yang dikatakan sebagai packer. Landing nipple. Slide cliff door. Bottom hole choke. Blast joint. Flow coupling. Telescopic joint. Trouble joint. Dan juga port nipple. Sekali lagi, ini merupakan peralatan-peralatan yang ada di bawah permukaan. Beda ya, yang tadi. Kalau di atas permukaan itu, kalau di atas permukaan itu, cuma terdiri dari dua komponen. Tapi kalau di bawah permukaan itu banyak sekali. Ada sebelas. Sebelas kan ya? Tunggu saya hitung. Di sini dua belas ya, tapi saya akan jelaskan sebelas saja. Ya? Oke, lanjut. Pada permasalahan yang pertama, yaitu tubing. Apa itu tubing? Tubing, sekali lagi, merupakan pipa produksi yang dipasang di dalam sumur. Fungsinya adalah untuk mengalirkan fluida dari dasar sumur menuju ke permukaan. Nah, panjang tubing pada umumnya yang digunakan ada dua ukuran, yaitu range 1 dan juga range 2. Range 1 itu panjangnya adalah 20 sampai 24 feet. Dan range 2 itu dari 28 feet sampai dengan 32 feet. Jadi, bisa dicatat teman-teman, adik-adik semua, panjang tubing pada umumnya yang digunakan cuma dua tipe atau dua range. Yang pertama, range pertama yaitu 20 sampai 24 feet dan juga 28 sampai dengan 32 feet itu untuk range yang kedua. Sedangkan ada yang dikatakan sebagai dengan grade, ada yang dikatakan sebagai grade tubing, yaitu F25, H40, J55, C75, N80, P105. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut pada tingkatan selanjutnya ya. Ini cuma pengenalan saja. Kemudian, peker. Peker itu merupakan seperangkat peralatan berurau yang terdiri dari peralatan penyekat. Nah, intinya peker ini adalah sebagai penyekat. Pemisah antara fluida, maksud saya, batuan reservoir yang satu atau formasi yang permeable atau formasi produktif yang satu dengan formasi produktif yang lainnya. Jadi, apa namanya, peker ini mengambil peran yang sangat penting dan sangat cukup terkenal di bawah permukaan ini. Peker ini sebagai, apa namanya, artisnya lah. Hmm, artis. Ya. Peker digunakan untuk menutup aliran fluida melalui ruangan anulus di antara tubing dan dinding casing dengan menyekat peruang di antaranya. Nah, sejelas kan? Kami akan habis. Bisa dimuat dulu. Oke, lanjut. Nah, bentuknya peker seperti ini. Nah, ada cone-nya, ada slips-nya, kemudian ada hydraulic hold down-nya, ada gambar yang tidak terlalu jelas ya. Ada pro, ada bagian mechanical set peker. Oke, terdapat tiga tipe dasar production peker, yaitu mechanical set peker, yang tengah ini mechanical ya, ini mechanical set peker, kemudian ada yang hydraulic set peker ini, dan juga permanent peker. Ya, bisa dilihat bahwa peker ini berdasarkan tipenya, tipe produksinya, itu ada tiga. Yang pertama adalah mechanical set peker, yang di tengah ini, yang bentuknya agak gendut, yang ada cone-nya atau corong-nya. Kemudian ada hydraulic set peker, yang bentuknya ini seperti cerobong, asap, kemudian yang permanent yang seperti ini, yang ada lukuruyuk. Yang ada grek, ya itu. Kemudian, nah, kata kuncinya adalah, kata kuncinya adalah, pemilihan peker yang akan digunakan itu tergantung dari penggunaannya dalam produksi, yang pemilihannya berdasarkan desain tertentu, sehingga diperoleh performansi yang paling baik pada suatu sistem kompleksi sumur tertentu. Pemilihan peker juga berdasarkan pertimbangan ekonomi juga ya, pertimbangan cuan-cuan, sehingga memenuhi kondisi kompleksi yang akan ditangani. Jadi, kalau misalnya Anda sebagai owner tidak mampu menggunakan yang permanent peker, yaudah pakai yang lainnya saja, tipe yang lain kan masih ada. Jadi, memang sesuai kebutuhan ya peker ini. Jangan ingat, pemilihannya berdasarkan desain tertentu, sehingga diperoleh performansi yang paling baik. Jadi, siapa sih yang tidak mau performansi yang paling baik, ya kan? Kita beranjak dari peker, selanjutnya yang ketiga adalah nipple, atau landing nipple. Merupakan alat yang berfungsi untuk menempatkan alat-alat kontrol aliran di dalam tubing. Selain itu, nipple juga terdapat dua jenis. Yaitu lading, leading, dan juga no-go nipple. Nipple dipasang di beberapa tempat dalam rangkaian tubing, dalam sumur. Dan dipergunakan sebagai tempat duduknya locking mandrel. Syarat landing nipple yang hendak dipasang, yaitu yang pertama mempunyai locking recess atau profile, tempat duduknya key. Lalu, mempunyai cell bore, atau tempat packing element yang dapat menahan tekanan dari atas maupun dari bawah. Macam-macam jenis dari landing nipple, yang pertama adalah selective landing nipple, non-selective, dan juga safety valve nipple, atau special type. Itu specialnya, ya. Saya, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini selective landing nipple, ya. Contohnya yang seperti ini. Kurang lebih. Ya, fungsinya untuk menempatkan alat-alat kontrol aliran dalam tubing. Oke. Kemudian, ada yang dikatakan sebagai sliding sleeve door. Ini, nah. Bentuknya seperti ini. Kalau dalam rangkaian, ya, ini dia. Nah, ini sliding. Ya. Sudah lihat? Oke. Sliding sleeve door digunakan untuk memproduksi hidrokarbon dari beberapa zona produktif dengan menggunakan single tubing string. Dengan adanya alat ini, dimungkinkan adanya hubungan antara anulus dengan tubing. Jadi, ini sliding sleeve door merupakan tempat masuknya hidrokarbon atau fluida reservoir itu dari batuan menuju ke tubing. Jadi, dia mempunyai hubungan spesial. Jadi, di manakah minyak masuk? Ya, ini sliding sleeve door. Kemudian, bottom hole choke. Di samping choke yang dipasang di permukaan, kadang-kadang juga kita temukan atau kita butuhkan choke yang kita pasang di bawah permukaan. Kenapa? Dimaksudkan untuk memperpanjang umur sumur, sumur alam, dengan jalan membebaskan gas yang berasal dari larutan minyak untuk memperingan kolom minyak dan menambah besar kecepatan alir di depan tubing. Dan, mencegah atau mengurangi air yang masuk ke dalam sumur. Serta, mengurangi atau mencegah pembebukan atau freezing pada alat-alat kontrol di atas permukaan dengan jalan memasang choke pada ujung bawah tubing. Jadi, di manakah bottom hole choke dipasang? Bottom hole choke dipasang di bawah tubing. Di ujungnya. Supaya mengurangi pembebukan atau freezing, mencegah atau mengurangi air yang masuk, juga tadi elemen korosi, dan juga memperpanjang umur sumur alam atau natural flow. Lanjut kepada rangkaian selanjutnya, komponen dari bottom hole, sih, maksud saya, di bawah permukaan, yaitu blast joint. Yaitu merupakan sambungan pada tubing yang memiliki dinding tebal terbuat dari high-grade alloy steel dengan panjang 10 feet sampai dengan 30 feet. Ini dipasang tepat di depan formasi produktif yang untuk menahan semburan aliran fluida formasi. Nah, bentuknya seperti ini dipasang di, di mana ya? Di, mana tadi gambarnya? Jauh kali. Waduh, jauh ya gambarnya. Nah, intinya ini dipasang di depan batuan reservoir yang permeable. Atau daerah produksi minyak. Pasang di situ, fungsinya adalah untuk menahan semburan aliran fluida formasi. Tidak banyak-banyak lah yang masuk, ya kan? Lalu. Sudah, Sasa. Ya, halo. Masih. Sudah. Saya masih kedengaran enggak sih? Masih, masih. Masih, masih. Aduh, saya kira saya kehilangan arah. Kita masih. Saya takut tadi ada gambar panah. Itu segitiga panah kuning. Saya takut kalau saya ter... Kehilangan lagi. Kemudian flow coupling, ini adalah alat yang bentuknya hampir sama dengan blast joint, tapi pemasangannya terletak di atas dan di bawah nipel. Dan berfungsi untuk menahan turbulensi fluida akibat adanya kontrol aliran yang dipasang pada nipel. Bentuknya hampir sama. Pemasangannya di atas dan di bawah nipel. Lending nipel, leading nipel tadi. Dan juga... Fungsinya adalah untuk menahan turbulensi fluida akibat adanya kontrol aliran yang dipasang pada nipel. Kemudian ada yang check valve untuk menahan aliran dan tekanan balik dari separator. Sama saja tadi ya, check valve itu untuk menahan aliran tekanan arus baliknya intinya. Dari flow line juga. Kemudian ada telescopic joint. Ini telescopic joint, disebut juga pub joint. Yang berfungsi untuk menyesuaikan panjang salah satu tubing. Misalnya short string dengan long string pada sumur dual completion. Wah ini, untuk tergambaran saja ya. Karena memang ada yang single completion, yang ada dual completion itu pelajaran tingkat bewa lagi. Bukan sekarang saatnya. Tapi sebagai gambaran saja bahwa di dalam rangkaian bawah permukaan itu ada yang namanya telescopic joint. Yaitu pub joint. Yang fungsinya adalah untuk menyesuaikan panjang salah satu tubing. Kemudian travel joint. Travel joint semacam pub joint juga yang dipasang pada rangkaian tubing. Travel joint dapat memasang dan memendekkan karena adanya perubahan tekanan dan temperatur dalam sumur. Kalau yang tadi, itu dapat menyelesaikan panjangnya. Kalau ini, travel joint dapat memanjang dan memendekkan karena adanya perubahan tekanan atau pressure dan juga temperatur dalam sumur. Oke, jadi lebih simple ya. Terakhir adalah port nipple. Jenis landing nipple yang mempunyai lubang di bodinya. Yang terletak di antara dua scanning picture. Semoga info saja. Oke. Terima kasih karena materinya cukup sampai di sini. Silakan jika ingin bertanya. Dan selanjutnya, ada tantangan sedikit nih. Kita bermain di Kuiski Hajar. Ada tiga soal dan tiga hadiah. Hadiahnya apa ya, Bunya? Hadiahnya ada... Ada apa? Ada apa? Ya, kayaknya ada pulsa. Sebesar 25 ribu. 25 ribu untuk? Dari pusdatin. Untuk berapa orang, Kak? Tiga. Untuk tiga orang. Penjawab tercepat. Oke. Iya. Sebenarnya sebelum kita masuk ke Hajar, ada nggak sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan kelakuan. Kelakuan dari natural flow ini. Oke. Jadi, apakah ada lagi pertanyaan untuk pemateri kita pada pagi hari ini? Jika ada, silakan menetik di kolom chat yang telah disediakan atau mengangkatkan tangannya untuk berbicara langsung dengan pemateri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ada. Ada ke Hans. Ya? Di Hans, di daerah saya, di Muara Badak, itu ada ratusan sumur, ratusan sumur minyak bumi. Iya, di Muara Badak. Saya kan berhasil di Muara Badak. Jadi, kami terbiasa melihat ratusan sumur yang tersebar seperti mainan begitu. Nah, dan banyak di sana itu sumur-sumur yang sudah tidak terpakai lagi. Apakah sumur-sumur yang tidak terpakai lagi itu bisa membahayakan kita, Kak, untuk orang-orang pematernya? Dan tanda-tanda jika itu membahayakan itu seperti apa? Oke, ya. Baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Sasa. Saya menjawab ya, memang kalau kita dilihat, Kak Tim Kaltara itu yang tempat produksi minyak. Betul. Ini ada yang masuk? Ya. Katanya gini, sumur-sumur saya jawab ya, ini ada satu orang, kayaknya pribadi saya kalau tidak salah. Pak, saya mau nanya apakah ada pertanyaan, Pak? Terima kasih, loh. Terima kasih, Pak. Oke, Kak. Masalah membahayakan atau tidak, sebenarnya selama itu tidak, kita tidak mengganggunya, maka tidak akan terjadi bahaya, Kak. Dan perlu diketahui bahwa kadang-kadang ada sudah pemberitahuan bahwa sumur itu sudah habis pasal di dalamnya. Pasal, si pasal sudah tidak ada di situ. Nah, tidak ada lagi, jadi tinggal kolom kosong aja di situ. Kalau dikatakan bahaya, ya tidak terlalu sih, Kak. Cuma saya tetap menjaga keselamatan. Maka ada itu, kalau kita menuju ke daerah sumur-sumur yang tadi itu, yang jumlahnya ratusan itu, kita harus menggunakan APD yang, alat perlindung diri yang lengkap, kan. Nah, bukan sembarang orang. Ketika kita melihat itu, oh, kita harus foto-foto di dekat-dekat itu, enggak boleh. Itu melanggar aturan. Harus menggunakan APD yang lengkap. Karena memang ada atau tidak ada, pasal di situ tetap namanya bahaya. Kemudian, tadi pertanyaan selanjutnya adalah? Tanda-tanda bahaya sih, secara physically, tidak terlalu kelihatan, Kak. Tidak terlalu kelihatan. Itu bahaya. Tapi, bisa tercium kalau ada bau gas yang bocor. Itu kan bahaya. Iya. Kalau kita lewat situ, kemudian dekat dengan situ terus ada bau gas, something like that, itu bisa dibilang wajar sih. Tapi, even kalau itu sangat bau, fatal sekali baunya, itu suatu penjadian yang bahaya, bisa dilaporkan kepada pihak yang bersangkutan. Seperti itu. Tidak mungkin, karena adanya tadi fault itu, kita membuka menutup rangkaian, sehingga, apa namanya, bisa dibilang, kita dapat mengontrol itu, supaya minyak tidak muncret kemana-mana. Biasanya, pertamanya itu sudah mengunci. Ups, sebetulnya perusahaan itu, sudah mengunci nih, mengunci, supaya tidak berlebar kemana-mana. Tapi, kegiatan gasnya itu masih tercium. Saya menjawab pertanyaan, Kak Sasa ini. Oke, ini kalau terkait dengan, ini masih, kita masih punya waktu ya, Kak ya? Masih banyak. Tapi, kita juga sudah kelewatan berapa menit, gitu sih, dari sesi seperu. Oke, kalau misalnya ini, jadi tadi, Adik Hans menyampaikan bahwa, ada tingkatan-tingkatan, dalam, 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 apa tadi itu ya, yang, yang, kayak, Christmas tree ya? Xmas tree. Xmas tree. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut, ada juga yang termasuk, salah satunya adalah air. Oh, bukan, Kak. Kalau namanya fluida, memang ada, ini Xmas tree ya, rangkaian, nggak ada air, Kak, di sini. Jadi, memang, kalau yang tadi tingkatannya ada air itu, dikatakan bahwa, hidrokarbon, itu ada tiga, masa minyak, air, dan gas. Kulutannya itu gas yang pertama di atas. Gas yang pertama? Iya, diikuti oleh minyak, lalu air. Nah, ada juga, satu sumur yang cuma ada, gas sama minyak. Ada yang ketiga-tiganya ada, ada yang minyak sama air. Tergantung, bagaimana, kondisi dari, batuan reservoir. Reservoirnya itu ya? Itu, di tempat saya, ada salah satu sumur minyak, yang kemudian, tiba-tiba itu, ini, Kak, amblas, amblas ke bawah, begitu, dan kemudian, sekarang menjadi sebuah danau. Itu, kenapa itu, Kak? Oke. Ini sama halnya, pada ketika saya, waktu, meneliti mengenai longshore, Kak, ya. Sore itu terjadi, gerakan tanah itu terjadi, apabila sudah kehilangan, fase air di sana. Kadang-kadang, kita, sebenarnya kita masih bisa bertahan di atasnya, karena ada air yang menopang di bawah. Jadi, air sangat berperan penting. Ketika air itu hilang, maka, dia kan mudah turun. Makanya itu, seperti itu. jadi kehilangan komponen air. Makanya tadi, saya bilang, kalau kita, di sumur, yang sudah kosong itu, bahayanya ada. Kadang-kadang memang sudah di, apa namanya, sudah ditutupkan, sudah ditutupkan, tapi diganti dengan lumpur, Kak. Diganti dengan lumpur. Supaya tetap bertahan. Makanya tetap, Nah, dalam kondisi yang sudah runtuh seperti itu, berarti dia kehilangan air, lumpurnya tidak dapat membendungnya. Lumpur itu fluide pemboran. Kalau fluide reservoir kan minyak. Kalau fluide pemboran itu adalah lumpur. Betul. Jadi, kehilangan air, akhirnya dia amruk. Seperti itu. Saya bilang, batuan reservoir. Batuan reservoir itu, sebenarnya batuan sedimen, Kak. Kalau di dalam siklus batuan itu, kan ada yang namanya batuan beku, sedimen, dan metal more. Nah, batuan yang memiliki, yang memiliki porositas sebesar, atau terakumulasinya minyak, itu namanya batuan reservoir. Nah, reservoir itu, yaitu batuan sedimen. Seperti batu pasir. Ya, begitu. Kalau merah. Ternyata, misalnya, Mali ya. Ini sesuatu yang, kita anggap biasa, ternyata memiliki misteri-misteri, yang sangat, ini rugi nih, kalau nggak di kita pelajari. Iya, sebenarnya, saya juga, sebenarnya sama-sama belajar sih, Kak. Memang, saya juga mengambil pelajar ini, kurang lebih, baru sekitar, at least, satu tahun berjalan. Memang. Jadi, dan saya merupakan satu hal yang baru, tapi memang di sini, saya dihadapkan pada, kondisi-kondisi nyata yang ada. Kak, kayaknya waktunya, tinggal, sudah tinggal sedikit, Kak. Kita langsung quiz. Oke, silakan persiapkan diri Anda, untuk quiz hak-hak yang pertama, berhadiah Rp25.000, dengan pertanyaan, berikutnya. Cepat, buka kalkulatornya. Kalkulator sayur juga nggak apa-apa. Boleh pakai kalkulator ya? Boleh. Bila diketahui, ya, tekanan statis dari suatu sumur, adalah 2.000 PSI, dan, ya kan, dan, tekanan dari alir, daerah sumurnya adalah 1.500 PSI, dan key-nya adalah 65 barrel per day. Nah, kita akan membuat grafik IPR nih, kira-kira berapa productivity index-nya, dan berapakah laju produksi maksimum potensialnya. Oke, selamatkan adik-adik. Minasang, Kalimantan Tengah, yang sudah, kita cari terus. gampang banget nih. Lupa rumusnya kah? Catat dulu. Boleh dikasih contohkan rumusnya nih. Yuk. Oke, lihat. Catat dulu. PS sama dengan 2.000, PWF sama dengan 1.500, key-nya sama dengan 65. berapakah P-I-nya, dan berapakah key-max-nya, yang potensial. Sekali lagi, cuma untuk menghitung P-I, dan juga menghitung key-max-nya. Sudah dicatat? kita kembali ke rumusnya. Oke. P-I sama dengan? Rumusnya ini. P-I sama dengan? Ayo. P-I sama dengan? Milai key-nya. P-S-nya. P-W-O-nya. Maka P-I-nya sama dengan? Ayo, jawab. Ayo, jawab. Jangan direct ya. Langsung ke all participant atau? Menang, ini pertanyaan. Ayo, ayo, ayo. 25.000 pertama. Oke, oke, silakan. 25.000 pertama. Oke, Kak, caranya gimana nanti kalau sudah menang? Nanti akan dikasih tahu. Iya kan, Kak? Iya, iya. Ayo dong. Jawab. Jangan hanya bengong-bengong saja. Rugi loh, pulsanya ini banyak. Kalau 25.000 ini bisa kita download paket. Please, streaming lagi. Kalau sekali bisa dapat 25.000 nih. Ayo, adik-adik. Ayo. Ayo, untuk 25.000 pertama. Biko, ya. Siapakah yang akan dapat 25.000 pertama? Dengan soal tadi. Ayo dong, mana nih? Attendant. Attendant. Audience. Ayo. Silakan. Pak Kihaja, satu jawabnya apa? Ayo. Ini ada. Oh, ada juga Pak Denny Rohendi. Halo Pak Denny, Kak Dona. Juga. Thank you for tuning in. Oke, untuk menghitung productivity index-nya atau PI-nya, tadi sudah diketahui bahwa tekanan statis atau reservoir-nya adalah sebesar 2.000. Lalu tekanan alir dasar sumur sebesar 1.500 PSI dengan laju produksinya adalah 65 barel per day. Maka berapakah nilai productivity index-nya dan berapakah nilai laju produktivitas maksimum yang potensial? Di sini banyak para adik-adik. Ada Putri, Sandy, Roy, Robert, Ramdan. Ayo, adik-adik. Ayo, angkat tangan aja. Yustina, Roy, Tarakan Putri, Rayogel, Natalia, Robert, Ramadhan, Soleh, Ramadinova, Rayogel, Jokowi. Atau mau pakai suara juga boleh. Oh, itu ada Miara Hayu. Berapa Miara Hayu? Miara Hayu. Miara Hayu. PI 0,13. 0,13 ya, Kak? Keymax 260. Oke. 0,13. Keymax-nya 260. 260. Bagaimana, Kak? Kita lihat ya apakah jawabannya benar. Kalau benar, langsung saja kasih formannya ke Sasa. Kan ada formatnya itu untuk pemenangnya? Ya, formatnya. Untuk pemenangnya adalah... Bentar, saya cek dulu. Amiara Hayu jawabannya adalah... Benar sekali. Jadi, PI-nya sama dengan 0,13 barel per day. Dan juga Keymax-nya sama dengan 260 barel per day. Jadi, laju aliran... Produktifitas indeksnya sama dengan 0,13 barel per day. Sedangkan, apa namanya, laju produktifitasnya dari 65 sampai dengan 260 barel per day. Keren. Tepat sekali, silakan Mia Rahayu tadi. Lihat formatnya. Ini ada yang telah disebarkan oleh Kak Sasa. Tulis nama, sekelas, sekolah, provinsi, provider itu apa ya? Kamu menggunakan kartu apa? Misalnya Telkomsel, Kak? Atau XL, M3, apa lagi? Provider Indonesia. Karena saya Telkomsel family sih. Terus, dan nomor HP. Oke. Nanti akan dikirim pulsanya. Iya. Oke. Siap, Kak. Lanjut yang kedua. Oke, yang kedua. Selamatnya, Mia, anyways. Mia, ditunggu. Yang kedua. Alat tersebut terletak di atas permukaan dan terbuat dari baja yang berkualitas tinggi. Sehingga, selain dapat menahan tekanan tinggi dari sumur, juga dapat menahan reaksi dari air formasi yang bersifat korosif. Siapakah dia? Tadah. Tadah. Ada 39 atendin di sini. Ayo, silahkan. Ayo, press your hand. Atau langsung. Press your hand, please. Oke. We're having no problem connecting to network. Kasasa, dengar saya. Dengar, dengar. Oke, dengar. Oke. Ayo. Oke. Tinggal jawab apa namanya ini dari tadi disebutkan sama Kasasa. Gampang banget. Alat ini di permukaan ya. 25 ribu yang kedua. Silahkan ada lagi. Ditunggu. 25 ribu. 25 ribu. Ditunggu adik-adik. 25 ribu yang kedua. 25 ribu yang kedua. Aha. Ditunggu. Eh, Mia. Tadi jangan lupa ya diisi Mia, 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 Mia. Sudah, Kak. Sudah. 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 X-Mastri. Tarakan Putri. Oke. Jawabannya adalah? Langsung. Langsung. To the point. X-Mastri adalah Christmas tree. Betul sekali. Good. Good, good. Ditunggu ya. Selanjutnya. Silahkan isi formatnya ya. TRK Putri. Tarakan nggak sih? TRK Putri. Sekian, sekian, sekian. Last question. Last question. Alat ini disebut juga dengan istilah joint. Yang berfungsi untuk menyesuaikan panjang salah satu tubing. Ialah pengertian dari A, glass joint, B, flow coupling, C, telescopic joint, D, travel joint, dan terakhir adalah sliding sleeve door. Ya. Oke. Guys, ayo. Oke guys. We're waiting. Last question. 25 ribu terakhir. Ayo. Berkejar-kejaran demi sesuap pulsa. Putri masih ditunggu ya. Data-datanya untuk. Sudah nggak boleh ikut lagi. Mia juga nggak boleh ikut lagi. Udah dapat 25 ribu. Udah deh. Perpuas hati bersyukur. Dibagi-bagi. Oh gitu ya. Baiklah adik Ans. Tidak boleh lagi ya Mia dan Putri. Hajar. Tiga. Itu Kak siapa yang jawab duluan? Ada yang jawab itu. Siapa yang duluan itu? Selvin Hindrawan. Oke. Apakah benar Kak? Yang duluan siapa? Yang duluan Selvin Hindrawan. Kalau di tempat saya yang duluan itu NG Emilia. Privately ya. Privately ya. Iya. Jadi saya bagaimana ini? Jawabannya saya ada bagaimana ini? Saya memutuskan untuk Anggi Amelia ya. Yang keduluan ke saya. Jawabannya adalah telescopic joint C. Betul sekali. Oke. Jadi pemenangnya adalah Mia, Putri, dan NG Amelia. Untuk Selvin Hindrawan. Kita coba lagi. Terima kasih atas antusiasmenya. I'm so excited. I'm so happy for today. You are turning on me so much. Anggi dan Putri ditunggu formatnya. Ini ada yang private ke saya. Pak, bagaimana cara isinya? Saya enggak tahu. Formatnya nama. Namamu siapa? Nama ini jelas ya. Jangan pakai angka-angka. Nama. Kemudian underscore. Kelas. Underscore. Sekolah. Underscore. Provinsi. Underscore. Provider. Dan nomor HP. Oke. Oke. Saya kirim kembali. Aduh. Untuk format pengirimannya. Oke. Anyways. It's close to end. Saya sudah hampir habis. Saya akan belajakan kesimpulannya. Kesimpulannya cuma ini saja. Di mana kemampuan berproduksi suatu sumur produksi merupakan tolak ukur di dalam perencanaan peralatan produksi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan laju produksi yang optimal dan kontinus sesuai dengan target. Lalu sumur alam atau natural flow adalah peristiwa mengangkatan minyak ke permukaan dengan sendirinya tanpa bantuan alat sedikit pun. Yang ketiga, kelakuan sumber alam atau natural flow itu ada lima. In full performance relationship, tubing, vertical full performance, sistem di permukaan, fasilitas peralatan di permukaan, dan fasilitas peralatan di bawah permukaan. Yang keempat adalah ukuran tubing dan choke yang tidak sesuai dengan productivity index dapat menghambat kesenambungan produksi minyak dari sumur minyak tersebut. Sehingga akan terjadi damage. Jadi memang harus mempertimbangkan ukuran tubing atau ukuran diameter tubingnya, sesuaikan dengan sumurnya, geometri sumurnya. Lalu peralatan yang terletak di atas permukaan untuk sumur sembur alam cuma ada dua, yaitu wellhead dan juga x-mastry. Yang terakhir adalah peralatan yang terletak di bawah itu ada tubing, ada nipple, ada mustang leading nipple, ada hiker sebagai intinya, lalu bottom hole choke, katup-katup lain, dan juga yang tadi telescopic joint. Oke, sekian kesimpulan saya, kesimpulan saya pada tempatan kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya yang luar biasa. Saya happy pokoknya. Dan saya tidak lupa mengingatkan kepada teman-teman dan adik-adik sahabat rumah belajar, dimana pun berada. Dan juga di rumah aja. Gak usah kemana-mana, belajar di rumah aja. Belajar di rumah, belajar. Karena kita bisa belajar di rumah, kapan saja, dan dengan siapa saja. Lalu, kamu dapat menghubungi saya langsung. Teman-teman dapat menghubungi saya secara langsung melalui Facebook saya. Please, at handriasabufair. Atau email saya, handriasabufair.com Atau WA saya di 0812 3319 4919. Kita tunggu untuk konfirmasi kuisnya ya. I'll turn to you, Kak Sasa. Oke, terima kasih, Kak Hans. Sangat biasa. Ini semangatnya adik-adik untuk mengikuti kuis juga sangat luar biasa. Karena Kak Hans menjelaskan begitu sangat terstruktur dan komunikatif. Hingga adik-adik memperhatikannya pun sudah bisa memahami. Terima kasih ya untuk pemateri kita pagi ini. Oke, ini Kak ada datanya Anggi Amelia. Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Sudah, ada. Sudah. Anggi Amelia sudah. Putri sudah, Putri. Miara Hayu sudah. Putri sudah private. Sudah. Putri juga sudah? Sudah. Ada yang dari Almanentara nggak? Saya cek ya. Kayaknya... Oh, ada-ada. Putri. Putri dari Kalimantan Utara? Iya. Putri dari Kalimantan Utara. SMK berapa itu? SMK 1 Bunyu. Oh. Kemudian ini ada dari Banten. Yang Mia dari mana ya? Mia dari... Mia, Mia, Mia dari Jawa Barat. SMK Anahol Jawa Barat. Oke. Ya. Teman-teman bisa save nomor saya ya. Ini nomor saya. Kemudian Facebook saya atau email saya. Kalau main di IG itu... IG juga. Kemudian Kak Sasa. Allah saya... Terima kasih banyak. I want to say thank you so much for guiding me. Terima kasih karena sudah baik mendampingi saya. Sudah mengajukan diri untuk mendampingi saya. Terus, makasih juga. Sudah memenangi saya untuk ketiga kali. Terus juga mas-gama. Sudah mendampingi juga Maria Meliane. Thank you so much. Tidak ada lagi saya mau sampaikan. Kecuali terima kasih. Dan selamat anyways kepada pemenangnya. Ditunggu puluh saya. Semoga bermanfaat. Dan semoga juga bermanfaat. Oke. Halo, adik-adik. Demikianlah pemapanan dan sesi seru kita bersama Kak Handrias dari Duta Rumah Belajar Kalimantan Utara. Banyak hal-hal yang kita dapatkan pagi ini tentunya semua itu akan lebih bermanfaat lagi jika adik-adik mampu dan menerapkannya dalam pembelajaran nanti ketika masuk sekolah. Mohon diingat-ingat sehingga ketika ingin berdiskusi dengan teman-temannya, pembelajaran kali ini bisa menjadi salah satu aset adik-adik untuk berkomunikasi dengan yang lain. Terima kasih kepada para pusdatin yang telah mendampingi kami berdua. Terima kasih kepada teman-teman para Duta Rumah Belajar yang juga hadir pada sesi ini. Terima kasih juga yang teramat besar saya ucapkan kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktu dan berkolaborasi dengan kami pagi ini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Kami berdua mohon undur diri. Kami serahkan selanjutnya kepada petugas sesi yang ketiga. Kami berdua undur diri. Wabila TV Gwdaya. Wassalamualaikum. Kami berdua undur daripada kami mengenai kepada petugas sesi yang ketiga. Kami berdua undur diri. Kami berdua undur diri.